Kita lanjutkan pada halaman berikutnya Pada halaman 18 Masih kita pelajari pada ikro jilid kedua Menyambung sebelumnya Kali ini kita akan melanjutkan cara belajar membaca huruf yang dibaca panjang Ingat Bacaan yang dibaca panjang dibaca panjang Dan mana bacaan yang dibaca pendek harus dibaca dengan pendek Kita mulai, kita baca Asoba Asoba A'ada A'ada Kholako Kholako Duharo Duharo Yasha'a Yasha'a Kita perhatikan meskipun di belakang huruf Shin Ada Alif disini Tapi Shin atau sha ini tidak dibaca panjang Tidak dibaca Yasha'a Itu bacaan yang salah Yang benar adalah Yasha'a Dibaca pendek karena Alifnya memiliki tanda Fathah di atas huruf Sehingga Walaupun di belakangnya ini ada Alif Tetapi Kalau ada tanda bacanya Maka tidak dibaca panjang Kita perhatikan pada huruf-huruf Sebelumnya ya Atau huruf seperti ini Ini dibaca panjang karena Alifnya tidak memiliki harokat Harokat ini memiliki kepunyaannya huruf Ma Sehingga ini dibaca panjang Kita ulangi Aqomah Aqomah Dho ma'ah Dho ma'ah Tomah'ah Tomah'ah Ghosak'o Ghosak'o Kotala Kotala Wa'ada Wa'ada Jama'a Jama'a La ma'na'a La ma'na'a La asaro La asaro Ingat Keliru baca panjang dan pendek adalah kesalahan besar Mengapa kesalahan besar? Karena dapat mengubah arti dari suatu kalimat yang kita baca Apabila salah dalam membaca panjang dan pendeknya Kita lanjutkan ya, kita baca La'a khoka La'a khoka Fahamana Fahamana Nabada Halala 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 Balagho Balagho Zaheqo Zaheqo Afala 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 Ghosmada 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 Malaka 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 Falaha Tasha Tasha Baha Tasha Baha Ma'arafa 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 Wa'arafa 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 Kita ulangi sekali lagi dari atas Kita baca dua kali dua kali lagi ya Kita mulai Asaba Asaba A'ada A'ada Khalaqo Khalaqo Zaheqo 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 Yasha'a Yasha'a Kita perhatikan Meskipun di belakang huruf Shin Ada Alif Di sini Tapi Shin Atau Sha ini Tidak dibaca Panjang Tidak dibaca Yasha'a Itu bacaan yang salah Yang benar adalah Yasha'a Dibaca pendek Karena Alifnya memiliki Tanda Fathah Di atas huruf Sehingga Walaupun di belakangnya ini Ada Alif Tetapi Kalau ada Tanda bacanya Maka tidak Dibaca Panjang Kita perhatikan pada huruf-huruf Sebelumnya ya Atau huruf seperti ini Ini dibaca panjang Karena Alifnya Tidak memiliki Harokat Harokat ini Kepunyaannya Huruf Ma Sehingga Ini dibaca Panjang Kita ulangi Aqomah 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 Doma'a 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 Toma'a 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 Kota'a Kota'a Wa'ada 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 Jama'a 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 Lama'a Lama'a La'asaro'a La'asaro'a Ingat Keliru Baca Panjang Dan pendek Adalah Kesalahan Besar Mengapa Kesalahan Besar Karena Dapat Mengubah Arti Dari Suatu Kalimat Yang Kita Baca Apabila Salah Dalam Membaca Panjang Dan pendeknya Kita Lanjutkan Ya Kita Baca La'akho'ka La'akho'ka Fahamana Fahamana Nabada Nabada Halala Halala Ghomad Malaka Malaka Falaha Tashabaha Tashabaha Ma'arafah Ma'arafah Wasolawatah Wasolawatah